5 Makanan Ekstrim Ala Korea Gaebul Nah Gaebul ini nih sahabat Aurelia Eva makanan yang terbuat dari cacing yang masih hidup Warga Korea menyebutnya dengan cacing sendok Nih sahabat Aurelia Eva cacing ini lebih besar dari cacing tanah dan mereka hidup di laut Bentuknya yang kemerah-merahan dan masih bergerak-gerak ketika disajikan bikin kita geli ya sahabat Aurelia Eva Bahkan sampai di dalam mulut pun masih bergerak-gerak ini cacing Nah menurut orang yang telah mencoba sajian ini rasa dari cacing ini gurih dan lembut Sanakci Nah sahabat Aurelia Eva yang ini adalah salah satu makanan ekstrim yang cukup populer di Korea Sanakci adalah anak gurita yang disajikan hidup-hidup dalam sebuah piring Bayi gurita tersebut diambil dari air Nah dipotong-potong dengan cepat menjadi beberapa bagian dan disajikan di piring ketika masih menggeliat-menggeliat Tapi sahabat Aurelia Eva sebelum mencoba makanan ini Kalian harus ingat bahwa gurita adalah hewan yang tidak mudah menyerah Dia ini bisa saja kembali hidup dalam perut kalian jika kalian tidak mengunya sampai lumat Di Korea ini nih ada beberapa kasus kematian yang disebabkan oleh sanakci Karena si bayi gurita menyangkut dan menempel di kerongkongan orang yang memakannya Bundegi Bundegi adalah makanan yang biasa dijajakan di jajanan Korea Makanan ini biasanya disajikan dengan cara direbus atau dikukus Dan bahan utamanya adalah larva atau ular Meski bagi sebagian orang kudapan ini menjijikan sahabat Aurelia Eva Namun Bundegi adalah makanan yang cukup terkenal di Korea Biasanya makanan ini disandingkan dengan minuman alkohol di musim dingin Nah menurut orang yang mencobanya makanan ini cukup enak dan gurih Kejang Gejang adalah makanan dari kepiting mentah Nah sahabat Aurelia Eva Kepiting yang digunakan dalam masakan ini biasanya adalah kepiting yang masih bayi Karena cangkang kepiting bayi masih cukup lunak untuk digigit Kepiting mentah ini diberi tambahan saus khusus dan potongan cabai dan rempah lainnya Nah bagi yang kita mencobanya katanya rasanya manis Sundae Sundae adalah makanan yang terbuat dari usus sapi Yang diisi dengan berbagai macam bahan makanan lain Nah ada yang isinya dengan darah Ada juga yang isinya dengan cunggu cunggu Di sahabat Aurelia Eva Biasanya makanan ini diolah dengan cara direbus atau dipukus Makanan ini cukup terkenal baik di Korea Selatan maupun di Korea Utara Menurut orang Korea, kalian wajib mencoba makanan ini jika kalian datang ke negeri gini sel tersebut Put the salt, and now it goes into my mouth I feel like I'm dreaming again Now this is Sundae Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.